Tahun 2019, awal Desember, itu kan semua bicara pansus. Tidak ada satu fraksi pun bicara panja, tidak ada. Semuanya bicara pansus. Tentu dengan maksud dan tujuannya masing-masing. Karena fraksi-fraksi kan memiliki tujuannya masing-masing. Termasuk tujuan secara individu. Karena di DPR itu bisa jadi pendapat individu juga berbeda dengan pendapat fraksi. Bisa saja gitu ya. Nah, oleh karena itu, menangkap situasi itu dan kemudian bagaimana spekulasi informasi di publik, ada beberapa yang tentu ini menjadi persoalan yang sebetulnya jauh dari persoalan krusialnya. Tapi informasi ini juga harus ditangkap sebagai bagian pembuktian. Kalau nanti pansus, hak angket, ataupun, bahkan Pak SBI, ataupun panjalah gitu ya. Kalau kemudian baik bisa membuktikan bahwa sesungguhnya siapa yang bersalah, siapa yang benar, bahkan juga bisa menepis terhadap spekulasi informasi yang berkembang di publik terkait dengan dana kampanye, dan termasuk para pemain di dalamnya, ya clear gitu loh. Itulah persoalannya. Misalkan persoalannya itu mispricing, seperti yang disampaikan oleh Direksi Jiwasraya, bahwa awal persoalan ini terjadinya mispricing. Bagaimana memberikan produk Jiwasraya, produk bank insurance, yang bunganya jauh melebihi bunga deposito berlaku pada saat itu. Dan kemudian ada sebetulnya aturan-aturan informasi yang, mohon maaf, aturan-aturan regulasi dari OJK yang prudens, yang betul-betul ini bisa menjamin terhadap dana pengembalian nasabah. Misalkan, depositonya harus minimalnya 10%, government bondnya minimalnya harus 30%, non-government bond pemerintahnya harus 30%, ke saham-saham blue chip minimalnya 5%, di reksadana juga ada minimal penempatan, placing investasinya ada minimalnya. Nah, kalau seluruh indikatornya ini kemudian ditabrak oleh manager investasi berdasarkan persetujuan daripada direksi, dan terjadi hanya dalam 3 tahun, terusnya 20 triliun, what's wrong? Ada apa? Ini yang jadi pertanyaan. Kalau kemudian persoalannya, persoalan biasa, ya biasa-biasa saja. Tapi kan ini persoalannya luar biasa gitu loh. Bayangkan, kasus yang terjadi di Jiwasraya, ini hampir sama kasusnya di Asabri. Pemain pelakunya sama, polanya sama. Ada apa? Belum lagi kita sudah mendapatkan informasi terakhir, terhadap ribuan pensiunan guru yang juga, uang pensiunnya belum dibayar. hampir 370 miliar sampai saat ini masih belum dibayar. Hati kita harus terbuka dong. Kami sebagai wakil rakyat, terbuka. Pak SBY sebagai orang yang pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun, terbuka. Bukan baper. Ini adalah sebuah kepedulian anak bangsa terhadap negerinya. Jangan kemudian diartikulasikan dengan hal yang negatif. Ayo kita tanggap secara positif. Bukan baper, karena sudut pandangnya harus lihat ke soal negerinya, bukan kepada diri Pak SBY ya. Karena memang dalam artikel itu beberapa kali Pak SBY mengatakan, kok selalu pemerintahan saya, zaman saya yang disalahkan itu loh. Itu yang membuat ada yang berpikir Pak SBY ini baper. Awal-awal kan tidak ditanggapi. Awal-awal ya silahkan saja. Toh benar, tahun 2006 itu juga ada audit dari BPK. Betul. Dan kemudian meng-audit tahun 2004-2005 loh. Jangan salah juga. Seolah-olah 2006 itu meng-audit 2006? Tidak. Itu hasilnya 2006. Itu meng-audit 2004-2005. Kemudian ada uji petik. 2011. Kemudian dirami-rami bahwa terjadi window dressing tahun 2011-2016. Bukan. Itu dilakukan uji petik. Windo dressing kapan terjadinya? Ya nanti kita tunggu BPK. Bahkan diskusi saya terakhir, window dressing itu justru terjadi 2016-2017. Bagaimana cara pembuktian persoalan dan spekulasi? Sekarang ada pendapatan lain soal window dressing ini Pak. Ya artinya, kita buktikan aja sama-sama di pansus gitu loh. Kalau panjang nggak bisa? Panjang bisa. Tetapi kan parsial saya katakan tadi. Kami bisa memanggil BPK dalam persoalan terbatas. Sesuai dengan sektor komisi kami gitu loh. Nah, bagaimana dengan kemudian penanganan hukumnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diidentifikasikan di dalam laporan BPK. Panjang komisi pisau. Bagaimana nanti dengan penyalahgunaan regulasi pisau? Itu kan ada undang-undang 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Tiga tahun setelah dibentuknya undang-undang itu harus dibentuk polis penjaminan asuransi. Artinya untuk bisa memberikan jaminan terhadap para nasabah di asuransi. Seperti dibentuknya lembaga penjamin simpanan, LPS. Kan sampai tahun ini kan belum terbentuk gitu. Oke lah. Pak SBI juga memang kita nggak boleh terlalu kaku. Dan kemudian yang penting ayo kita segera dibentuk saja lembaga itu. Artinya arahan-arahan ini menurut saya sangat baik gitu ya. Pak SBI tidak ada target, tidak pernah mau menyerang. Bahkan memberikan arahan-arahan supaya apa? Supaya lebih terang-beneran. Supaya trust dari seluruh masyarakat baik dalam maupun luar negeri juga berlaku terhadap negeri ini. Jangan sampai kemudian kasus-kasus dibiarkan, diambangkan, dibiaskan, dibuat tiga pajar di tiga komisi. Bagaimana orang akan berjaya? Kasus dari tiga pajar di tiga komisi bisa bias? Ya kalau kemudian rekomendasinya masing-masing kan tidak terintegrasi. Kalau Pansus kan tiga komisi ada sama-sama dalam satu ruangan Pansus. Kita bicara bagaimana penanganan korporasinya, bagaimana pengambalian hak-hak nasabahnya, bagaimana penelusuran kasus-kasusnya, siapa saja yang bertanggung jawab, kemana saja aliran uang, kemana saja orang itu berhubungan. Terus pada sisi lain, regulasi apa yang harus segera dibentuk? Kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh OJK, supaya pengawasannya lebih mendalam. Artinya, kalau kita baca secara utuh dan kita dalami, sebetulnya kami ingin membantu pemerintah menyelesaikan persoalan ini melalui kerja di parlemen. Oke.